Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori relatifitas Einstein terkait waktu. Nah ini ada sebuah soal, diada pesawat bergerak secepat 0,8 C menjauhi bumi dan kembali. Jika waktu perjalanan menurut orang yang berada di pesawat adalah 20 tahun, berapa waktu yang dirasakan oleh pengamat di bumi? Nah ini ada dua pengamat, jadi dia relatif, yang pertama dia orang yang bergerak dalam pesawat, dia merasanya 20 tahun, nah bagaimana dengan orang yang diam? Ini kita cari, oke jadi yang pertama kita diketahui, kecepatannya adalah 0,8 C, terus lakunya, oke sama dengan 20 tahun. Nah sekarang ditanyakan, berapa teknolnya, teknolnya itu adalah orang yang diam? Nah kita coba jawab, jadi untuk jawabannya, jawab 0, rumusnya adalah T dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah teknol sama dengan, teknol sama dengan, tnya 20 tahun, terus 20 dikali akar 1 dikurang, V nya kan disini 0,8 C. Berarti kita tulis, 0,8 C kuadrat kan, dibagi C kuadrat. Nah disini, nah disini, 0 sama dengan, 20 dikali akar 1 dikurang, 0,64 C kuadrat, dibagi C kuadrat. Nah C maha C kuadrat kan habis, C kuadrat kan habis, maka T0 sama dengan, 20 dikali akar 1 dikurang 0,64. T0 sama dengan, 20 dikali akar 0,36. Maka T0 sama dengan, 20 dikali akar 0,36 adalah 0,6. Maka T0 sama dengan, 12 tahun. Nah ini jawabannya, jadi, waktunya berapa? Waktunya adalah, 12 tahun. Orang yang bergerak, merasakan 20 tahun, tapi orang yang diam, merasakan 12 tahun. Oke sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.